Kita ikuti program Radioku Roadshow Kali ini spesial inspirasiku Yang dipersembahkan oleh Radioku 92,9 FM Surabot, inspirasi seperti Hadi Acara ini didukung oleh PT. SPCL Pura Bajah Mindu Abiyak BNT Al-Bajah Dan AB Chicken Lalu korupsi spesial inspirasiku Dengan pembelajaran Kan Hakim Dan inilah Narasumber kita kali ini Bang Hak Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'dun Sahabatku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah SWT Senang rasanya saya hakim Dapat kembali bersuah dengan anda semua Kali ini di program Radio Kurochow Spesial inspirasiku Yang mana pada kesempatan ini Program Radio Kurochow Diselenggarakan di AB Chicken Kedawung Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Alhamdulillah kita dapat kembali Diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk menambah ilmu Yang semoga dapat memberikan manfaat Bagi kita semua Dalam program acara ini Kita akan belajar Bagaimana Merubah mindset Menumbuhkan skill Dan membangkitkan motivasi Dalam diri kita Sehingga kita akan senang biasa bersemangat Dalam berusaha mencapai kebahagiaan Nah tema yang akan dibahas Di kesempatan kali ini adalah Beban menjadi sandwich generation Nah sahabatku Sandwich generation adalah sebutan Untuk seseorang Yang menanggung beban Atau kebutuhan hidup Tiga generasi pada saat yang bersamaan Ia menanggung beban hidup orang tuanya Kemudian juga menanggung beban hidup dirinya sendiri Bersama pasangannya Juga bertanggung jawab Untuk mencukupi kebutuhan hidup Anak-anaknya Nah bagi banyak orang Menjadi sandwich generation Bukanlah beban yang ringan Harus berjuang keras Sambil menguatkan hati Agar tidak mudah mengeluh Dan juga tentunya Agar tidak terjebak dalam stres Nah lalu bagaimana Agar seseorang yang ada di posisi ini Bisa memainkan perannya dengan baik Dan bagaimana Kita menyikapi Adanya fenomena Sandwich generation ini Nah ini yang akan kita pelajari Bersama Bang Hak Di kesempatan Radio Kuro Show Kesempatan kali ini Baik sahabatku Mari kita persiapkan diri kita Silahkan bisa Mengambil catatan Untuk mencatat Apa yang nanti akan disampaikan oleh Bang Hak Tentunya agar Suatu saat Bisa dipelajari kembali Tak lupa kami sampaikan kepada sahabatku Bahwa program ini juga disiarkan oleh Radio Kuro Network Yaitu Radio Kuro 92,9 FM Cirebon Radio Kuro 104,8 FM Kuningan Radio Kuro 92,4 FM Majalengka Radio Kuro 104,7 FM Batam Radio Kuro 1089 AM Bogor Radio Kuro 88 FM Kubur Raya Pontianak Radio Kuro 89,6 FM Purbalingga Radio Kuro 87,6 FM Berau Kalimantan Timur Radio Kuro 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan Radio Kuro 93,6 FM Aceh Besar Dan Radio Kuro 88,3 FM Aceh Timur Dan juga bagi sahabatku Bisa menyimak acara ini Melalui siaran audio streaming Yang bisa diakses di website kami Yaitu www.radiokoonde.com Dan www.radioko.com Baik saat ini sudah hadir Di tengah-tengah kita Motivator kita Guru kita Yaitu Bang Hak Yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu Juga berbagi nasihat untuk kita semua Baik Hakim akan menyapa beliau Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Kang Hakim Abang gimana kabarnya Bang Alhamdulillah Sihat walafi Alhamdulillah Masya Allah Sama kayak di radio kan begitu ya Ya kurang lebih sama Bang Seperti itu Baik Abang Tema kita Atau pembahasan kita Di kesempatan kali ini Andalah tentang Sandwich Generation Beban menjadi Sandwich Generation Bang Silahkan Bang Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Wa sekurulillah Wa salatu wassalam Wa ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala Wa la hawla Wa la quwwata Ila bila ma'ba'd Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mencemerlangkan Pikiran dan akal kita Amin Hingga kita Bisa memahami Semua Pengetahuan Yang sudah kita pelajari Amin Dan semoga Allah Melapangkan dada kita Amin Hingga kita bisa melihat Kemudahan-kemudahan Dari setiap wajah Kesulitan Amin Yang dihantarkan kepada kita Amin Dan semoga semua itu Menjadi bagian dari Ibadah kita Amin Di dalam Mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Dan semoga itu Menjadi kemuliaan kita Fid dunia Wa ala alih Amin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kesempatan hari ini Kita coba bahas tentang Sandwich Sandwich itu Roti Lapis Lapis Bapak Ibu Jadi kalau gak tahu Sandwich itu apa Sandwich itu roti Lapis Di atasnya roti Di bawahnya roti Di tengah-tengahnya itu Ada Sosis Ada sayuran Istilahnya roti Roti yang ngejepit Sandwich generation itu Seperti itu Dia dijepit Dia diapit Bagaimana kehidupannya Untuk memenuhi kebutuhan dirinya Kebutuhan anak-anaknya Satu sisi Orang tuanya sudah sepuh Dan dia juga harus membantu Orang tuanya Kemudian dia stres Gitu Gitu Nah sebetulnya Saya akan jelaskan dulu Bahwa itu fenomena-fenomena Yang baru-baru Dekade sekarang Kang Hakim Karena Orang-orang tua sekarang itu Menikahnya Lambat-lambat Ya Kalau dulu orang tua saya Menikah usia Sebelas tahun Bapak Ibu Masa Bayangkan ketika dia menikah usia 30 tahun Punya anak nanti usia 35 tahun Misalnya ya Sehingga ketika anaknya sudah dewasa Dia ibunya sudah tua Sehingga Jarak waktunya itu Jangkanya terlalu panjang Gitu Kalau saya menikah usia 20 tahun Bapak Ibu Saya 20 tahun sudah menikah Jadi anak saya sekarang usia 28 tahun Sama saya seperti abang adek Jadi kalau saya jalan sama dia Ini Siapanya bang Ini adek saya Karena jaraknya gak begitu jauh Padahal anak Padahal anak Gak begitu jauh Jadi Saya dengan dia Bertumbuhnya sama Nah kalau sudah terlalu Jenjangnya terlalu tinggi Ketika orang tuanya sudah sepuh Anak-anaknya baru kemudian menikah Maka dia Seperti punya beban Beban untuk mengurusi orang tuanya Katakan begitu Lalu beban untuk mengurusi kehidupan dirinya Apalagi kemudian beliau Kemudian punya keturunan Itu terbebani lagi Makanya Yuk Supaya kita saat ini Menyadari hal begitu Nikahnya jangan lama-lama Mudah-mudah nikah Gak apa-apa Menikah itu Jangan nunggu mapan Ya Bapak Ibu Menikah itu Jalan menuju mapan Jadi jangan nunggu mapan Dulu baru nikah Dulu ketika abang menikah Yang belum mapan Saya masih kuliah Udah nikah Belum-belum Belum ada penghasilan Apapun Sudah menikah Terus gimana Ya saya memaksa diri Jualan Jualan sayur Di pasar Ciputat Malam-malam Bangun jam 2 Datang ke pasar Rebutan sayuran Itu Dipaksa Kita memaksa diri Sehingga Ketika sekarang Usia Mencapai 50 tahun 52 tahun Anak saya 28 tahun Itu kan separohnya Bapak Ibu Jadi saya dengan dia Biasa Seperti berkawan Anak ketiga saya Dengan cucu saya Hampir seumuran Jadi saya punya cucu Cucu saya Dengan anak ketiga saya Hampir seumuran Yang begitu terhindar Dari sandwich Generation Nah sandwich generation Fenomenanya pertama Seperti itu Jadi Bapak Ibu harus paham dulu Bahwa sandwich generation Itu adalah istilah Yang sekarang-sekarang muncul Dengan beban yang berat Dalam kehidupan sekarang Bapak Ibu Ekonomi yang demikian Inflasinya sangat tinggi Kehidupan sepertinya serba sulit Jangankan lagi Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Kemudian dituntut lagi Untuk berbakti kepada Orang tua Sehingga merasa Beban kehidupannya Semakin berat Nanti kita akan bahas Kang Hakim Karena sebetulnya itu Sebetulnya ladang amal Dua-duanya Tiga-tiganya Pemenuhannya Kebaikan Satu Menafkahi istri Ada pahalanya enggak? Pasti Ada Allah mengatakan Nafkahkan Keluargamu Sesuai dengan Kesanggupanmu Berarti kalau kita bekerja Kita ngumpung Sama Allah Ya Rab Aku bekerja Dalam rangka Memenuhi perintahmu Gitu Ya Rab Aku usaha Aku dagang Aku bekerja Aku ngapain Dalam urusan dunia Semata-mata Mengikuti Perintahmu Muliakan Keluarga ku Ya Rab Dengan rezeki yang Halal Ada pahalanya enggak tuh? Ada Kedua Menafkahi anak-anak Bahwa kita harus menafkahi Harus membimbing Anak-anak kita Harus kaulan sadida Tegas kepada anak-anak kita Sekolahnya Enggak boleh asal-asalan Dididik dengan cara-cara Yang terbaik Mainnya juga Enggak boleh asal-asalan Semua butuh biaya Iya Dan kita bilang sama Allah Ya Rab Jadi karena aku orang tua Yang mampu memenuhi Segala kebutuhan anak-anakku Maka upayaku Ya Rab Semoga menjadi ladang ibadah Upaya kita lelah Capainya memenuhi Kebutuhan anak-anak Ada pahalanya? Ada Ada Yang ketiga Kita mau muliakan orang tua Allah bilang La tushrik bilai syai'a Jangan kau persekutukan Allah Dengan yang lain Wabil walidaini Ihsana Dan kepada kedua orang tua Mohandang kau berbuat baik Maka kita bilang Ya Rab Orang tuaku sudah sepuh Maka izinkan aku bisa memuliakannya Maka upayaku untuk usaha Untuk dagang Untuk kerja Dalam mereka memuliakan orang tua Mudahkan ya Rab Gitu ya Jadi kalau demikian Enteng tuh Jadi gak beban Karena semuanya Apapun yang aku kerjakan Nilainya Ibadah Ada peluang kemuliaan Ada peluang kemuliaan Kalau ngeluh Ia gak waras otaknya Gitu kan Anda diberikan lahan mulia Kok ngeluh Tinggal bagaimana nanti Sikap kita Jadi sebetulnya Bukan keadaan Bapak Ibu Yang menjadikan kita sulit Tapi cara kita Menyikapi keadaan yang salah Saya ulangi ya Saya ulangi ya Bukan keadaan Yang menjadikan kita sulit Tapi sikap kita Terhadap keadaan yang salah Sehingga kita menjadikan Sulit Sikapnya yang salah Sikapnya yang salah Harusnya itu dianggap Sebagai peluang Keberkahan Dianggapnya beban Berarti kan keliru Cara pandangnya Kalau pandangannya Sudah benar Maka insya Allah Cara kita melaluinya Juga akan Baik kita akan bahas Pada sesi-sesi berikutnya Baik Baik Abang Terima kasih untuk pembahasan Di segmen awal ini Jadi Dapat kita Pahami Dari apa yang Beliau sampaikan Bahwa ternyata ini Merupakan peluang Untuk bisa Mendapatkan banyak pahala Untuk Bisa mendapatkan Kemuliaan Bangnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Mencukupi Kebutuhan Tiga generasi Yang Tentunya ini Tidak mudah Tapi Pasti Allah Membeban itu Karena kita bisa Karena Seseorang yang Dalam posisi tersebut Pasti Memiliki kemampuan Baik Kita akan lanjutkan Belajar kita bersama Bang Hak Di program Radio Yuku Roadshow Spesial Insurasi Yuku Tentunya setelah Jedan nanti Dan Untuk sahabat yang Hadir disini Nanti akan kami Berikan kesempatan Agar bisa Menyampaikan pertanyaan Kepada Bang Hak Silahkan Nanti Anda bisa Bertanya Tentunya saat Sudah memasuki Segment Tanya jawab Sebelumnya kami akan Menuntaskan dulu Di segmen Kedua dan ketiga Dari pembahasan tema kita Tentang Sandwich Generation Baik Tetap bersama kami Di Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati PT SBCR Atau Siraj Bodewi Cuku Perbiah Menjadi perusahaan industri makanan dan minuman multinasional Yang mengutamakan kehalalan bahan dan proses Demi mensapai kualitas produk yang tayiban dan bermanfaat bagi umat Perusahaan yang sudah biasa kita kenal dengan Surabraja Ini sudah berdiri dari tahun 1960 Untuk saat ini Perusahaan kami sudah memproduksi saus sambal Kecap Gula batu Dan sirup Dengan pengalaman yang kami miliki Sudah lama di industri saus sambal berbahan baku ubi jelar Saus Cabit Cukup SB Anulah brand baru unggulan kami Madu adalah salah satu minuman Yang dimuliakan dalam Quran Surah Ad-Dahl Ayat 68 sampai dengan 69 Yang artinya Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit Di pohon-pohon kayu Dan di tempat yang dibikin manusia Kemudian Makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan Dan tepuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu Dari perus lebah itu Keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya Terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sesungguhnya Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan Bagi orang-orang yang memikirkan Bagi orang-orang yang membuat Terima kasih telah menonton recognized Makanlah amen Makanlah nini Terima kasih. Pergabungan bersama kami menjadi anggota BMT Al-Bajah demi ekonomi umat yang mendiri. BMT Al-Bajah, aman, berkah, amanah, sesuai syariah. Radio Yoko Inspirasi Surit Hati, baik sahabat kembali di program Radio Yoko Lodso Spesial Inspirasi Yoko. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di segmen kedua ini dengan pembahasan tema yaitu Beban Menjadi Sandwich Generation. Baik langsung kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan di segmen kedua ini. Silahkan. Baik terima kasih. Nah Bapak Ibu izinkan saya berdiri supaya lebih gampang saya menggambarkannya. Sandwich itu tadi roti lapis Bapak Ibu ya. Jadi ini roti atas bawah. Nah tengah-tengahnya itu ada sayuran, ada daging. Sehingga ini diapit gitu. Kesana ngencet, sini ngencet gitu. Jadi makanya dia mendapatkan, anggapannya mendapatkan beban. Oke. Nah sepertinya, tadi kita sudah sepakat. Harusnya cara pandang kita tidak melihat keadaan ini sebagai beban. Ya. Ke atas ini memuliakan orang tua. Nilainya ibadah. Baik dan mulia. Ke bawah kita menafkahi juga nilainya ibadah. Lalu kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ini juga merupakan nilainya ibadah. Maka apapun yang dilakukan dalam pemenuhan ini sebetulnya nilainya ibadah semua. Sayang kalau kita menganggapnya sebagai beban. Kalau begitu selama ini persepsi kita yang salah. Persepsi kita yang keliru. Maka kalau demikian, kita bahas pada sesi kedua. Bagaimana supaya mampu menanggulangi beban. Saya harus katakan begini. Bukan beban yang berat, melainkan caramu yang salah dalam memikul. Ngerti gak maksudnya, Bu? Ngerti ya? Bukan beban yang berat, tapi caramu salah dalam memikul. Jadi kalau cara mikulnya salah, bebannya bisa berat. Tapi kalau cara mikulnya bener, beban berat bisa jadi ringan. Jadi sebetulnya kita bicara soal caranya. Cara hidup di dunia itu sebetulnya usahanya pengen yang gampang atau pengen yang susah, Bapak Ibu? Gampang. Ya sudah, yang gampang saja. Arti yang gampang itu sesegera mungkin habiskan potensi kemampuan kita mumpung masih muda. Lalu ada masanya dimana kita untuk berhenti dan kemudian kita bisa menikmati. Saat-saatnya ada dimana kita harus berjuang keras, tapi saat-saatnya juga harus ada kita untuk segera berhenti menentukan kapan kita harus freedom finansial. Istilahnya freedom finansial. Freedom finansial ini agak tinggi, tapi sudah waktunya mumpung kita masih muda, masih bisa berkarya, masih punya tenaga, maka jangan gunakan waktu itu sia-sia. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karyanya harus dioptimalkan. Kerja harus dimaksimalkan. Kalau Anda bekerja di satu perusahaan, kemudian perusahaan itu tidak bisa menghargai karya Anda, maka teman-teman yang dianggap beban ini, Kang Hakim, bisa saja dia kemudian mengukur bahwa saya sudah punya kemampuan tinggi, kenapa gak dihargai banget gitu. Maka dia bisa pindah kepada perusahaan yang lebih menghargai. Boleh gak seperti itu? Boleh saja. Karena penghargaan ini, kalaupun perusahaan tidak bisa menghargai, nanti Allah yang menghargai dirinya. Jadi, kalau kita sudah mau dengan cara-cara yang baik, maka gampangnya gini Bapak Ibu. Urusan dunia itu yang paling gampang deh, tapi hasilnya harus besar. Urusan dunia itu harus yang gampang, tapi hasilnya harus besar. Urusan akhirat itu sebaliknya. Caranya harus sulit, hasilnya belum tentu diterima apa enggak. Siapa yang tahu amal kita diterima? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi amalnya harus sebanyak-banyaknya. Harus sesulit-sulitnya gitu. Kalau urusan dunia yang gampang-gampang saja, tapi hasilnya harus besar. Ibu boleh tanya tuh sama itu yang pakai SBCR tuh. Itu saya setiap bulan apa nongkrong di sana? Enggak, Bu. Tanya ke mereka tuh, abang nongkrongnya berapa kali? Belum tentu sebulan sekali. Begitu saat pam ganti, belum tentu dia kenal saya sebagai pemilik bisnisnya itu, Bu. Masya Allah. Jadi usaha tuh yang gampang-gampang saja gitu. Tapi hasilnya harus besar. Besar. Iya. Tapi urusan akhirat harus sebaliknya. Upayanya maksimal. Saya belum amal ini, saya belum ibadah ini, saya belum lakukan itu, saya belum. Kenapa? Karena belum tentu amal kita diterima. Jangan dibalik, urusan dunia sepusing-pusingnya. Hasilnya kecil. Urusan akhirat digampang-gampangin gitu. Hasilnya belum tentu kelihatan. Kita kan begitu kalau sudah menjadi beban, jadinya kebalik, Bapak Ibu. Kita sibuk ngurusin tentang urusan dunia, lalu lupa bahwa tujuan kita bukan di dunia ini. Karena beban tadi. Tapi kalau caranya dianggap sebagai ibadah, santai. Ya Rob, engkau tempatkan aku pada posisi yang akan memberikan kebaikan tidak hanya untuk diriku, tapi engkau perankan aku untuk memuliakan orangtuaku yang sudah sepuh, yang sudah lanjut. Mampukan aku ya Rob. Maka datangi Allah dalam kefakiran kita, Allah akan datang dengan kekayaannya. Gimana bahasanya tuh? Kita datang dalam kefakiran kita, Allah akan datang dalam kekayaannya. Maksudnya gini, saya harus pelan-pelan menjelaskan. Pelan-pelan menjelaskan. Ya Rob, aku gak sanggup. Ya Rob, aku gak mampu. Ya Rob, aku gak berdaya. Ya Rob, aku ini lemah. Akui itunya dulu, akui. Baik, akui kelemahan. Akui kelemahan, akui kekurangan, akui ketidakberdayaan, akui kefakirannya. Kita sangat butuh sama Allah, akui dulu. Nanti Allah datang dengan segala kekuasaan dan kehendaknya. Yang menjadikan dagangannya lakukan orang berhenti, bukan karena kita yang promosi. Allah gerakan hati orang untuk berhenti. Yang menerima pekerjaan kita kepada orang yang kita lamar, bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi Allah gerakan si para pemilik perusahaan itu menerima kita. Jadi kita datang dalam segala ketakberdayaannya, lalu Allah datang dengan segenap kekuasaan dan kehendaknya. Jangan dibalik, kita merasa mampu, kita merasa bisa, merasa hebat, lalu jadi stres. Itu loh Bapak Ibu. Karena beban. Aduh bang, saya udah melamar sana usaha saya, kuliah, usaha saya belajar. Saya pernah dagang ini, saya pernah dagang itu. Rezekinya selalu sempit bang, padahal saya punya beban untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua. Gimana bang? Nah, salah. Berarti dia menganggap bahwa semua rejeki melalui dirinya. Padahal yang ngasih rejeki? Allah. Datangi Allah dalam segala ketidakberdayaan kita. Maka Allah akan mendatangi kita dengan segala kehebatannya. Artinya begini Bapak Ibu. Contoh ekstrim nih, Kang Hakim. Contoh ekstrim. Bukan ekstrim, bukan. Ekstrim. Contoh ekstrim. Kalau dunia ini, Mas Jo, eh Kang Hakim, seluruh bumi ini, Kang Hakim punya sertifikat tanahnya. Semua tanah, dimanapun bumi ini terbentang, itu punya Kang Hakim. Yang lain ngontrak. Kira-kira tetap kaya apa tetap miskin di hadapan Allah? Tetap miskin, Pak. Tetap miskin, kan? Maka kita bilang, ya Rob, dalam kepemilikan hartaku, aku tetap fakir di hadapanmu. Saya ulangi nih. Ya Rob, dalam kepemilikan hartaku, aku tetap fakir di hadapanmu. Maka jadikan harta ini sebagai jalan kemuliaan. Jangan jadi jalan merendahkanku. Karena semua ini titipanmu. Duk timul kamantasya. Engkau berikan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau bisa tarik dari siapapun yang engkau kehendaki. Maka jadikan, ya Rob, beban ini jangan menjadi beban. Tapi menjadi jalan kemuliaan. Nah, nanti kalau sudah datang kepada Allah dengan segala kerendahan kita. Dengan segala kelemahan kita. Dengan segala ketidakberdayaan kita. Lalu caranya nanti gampang, Bapak Ibu. Enak. Begitu kita mau usaha, kita bilang, ya Rob, tidak akan mampu aku menghentikan orang yang lewat untuk berhenti di warungku. Semua atas kendali dan kehendakmu. Tugasku, ya Rob, ngerapihin saja. Dagangannya yang rapi, dagangan yang bagus, masakannya yang enak. Sementara orang akan berhenti semua dalam genggaman tanganmu, ya Rob. Yang tidak bisa aku hentikan, kecuali engkau yang menghentikan. Maka dalam ketidakberdayaanku ini, ya Rob, semoga ini menjadi amal ibadah kebaikanku. Orang datang, layani dengan baik. Senangkan dia. Buliakan dia. Memuliakan orang, memuliakan pelanggan, menyenangkan orang. Ada pahalanya enggak? Ada. Jadi kalau begitu nanti rangkaian dalam perjalanan kita untuk memenuhi kebutuhan nilainya ibadah. Semua tuh. Begitu dapet sampai sore. Bang, yang datang cuma dua orang, gimana? Nah, karena tadi kita sudah bilang, ya Rob, berarti ada sesuatu yang keliru di dalam cara-caraku. Maka ampuni aku, ya Rob. Jangan bilang, ya Allah, aku sudah baik-baik, dapetnya segini. Jangan. Karena pasti banyak kekurangan kita. Kalau ditegur sama sesuatu dalam keadaan yang harusnya kita berintrospeksi, tapi kita tidak melihat kesalahan kita, itu musibah. Ngerti ya? Ngerti enggak nih? Saya ulangi. Jika ditegur oleh suatu keadaan yang mewajibkan kita berintrospeksi, tapi kita tidak melihat ada kesalahan kita, itu musibah. Lebih besar musibahnya dibanding dengan cuma dua orang yang datang tadi beli. Dua orang yang datang beli belum tentu itu musibah. Tapi kita merasa bahwa kita telah berupaya besar, tapi dapatnya kecil, itu musibah yang sebenarnya. Ngerti maksudnya? Iya, Bang. Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan pernah menganggap, ya Allah, upayaku sudah begini begitu, kurang apalagi. Kadang-kadang begitu ya? Kurang apalagi, Bang. Saya usaha sini sudah, usaha itu sudah, begini sudah, begitu sudah. Dapatnya begini-begini saja. Loh, apa ya Allah mau menzolimi hambanya? Ya kan tidak mungkin. Mustahil. Mustahil Allah menzolimi hambanya. Pasti ada yang kurang pada dirimu. Kurang apa, Bang? Kurang apa? Ya banyak kurangnya. Jadi itu musibah besar, Bapak Ibu, kalau kita tidak melihat kesalahan pada diri kita. Maka ketika lagi kerja, banyak-banyak istighfar. Lagi usaha, banyak-banyak istighfar. Lagi dagang, banyak-banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, rezekinya gampang dan lancar. Kita kan istighfarnya cuma Nabi sholat saja, kan? Yuk, istighfarnya dibanyakin. Istighfar itu bukan hanya sekedar dilisan nanti, Pak. Pekerjaannya ada yang salah? Astagfirullahaladzim. Berarti kita memperbaiki cara-cara kita nanti. Istighfar itu perbaikan dalam tingkah laku kehidupan. Sehingga orang yang banyak istighfarnya, dia akan memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Ayo, kita lihat bahwa ini bukan sebuah beban. Ini peluang menjadi ibadah. Insya Allah nanti kita akan masuk dalam caranya. Supaya caranya bisa lebih jelas dan akan terbentang banyak rejeki dan karunia dari Allah. Karena begini akikatnya, Bapak Ibu. Orang yang meminimalkan usaha, karena melihat karunia Allah begitu besar, itu lebih baik dibanding dengan orang yang maksimal upaya karena merasa kurang. Semoga jelas, semoga jelas nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya ya. Saya ulangi nih, saya ulangi, saya ulangi. Orang yang minimal usahanya, karena melihat karunia Allah begitu banyak, jauh lebih baik dibanding orang yang keras upayanya. Nah, bekerja maksimal karena merasa kurang. Itu gak cukup, Bapak Ibu. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, gak cukup selalu kurang, 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 dan kurang. Tapi kalau kita, udahlah gampang. Insya Allah Allah moga-moga mudahkan. Ibu belum ada yang datang, insya Allah Allah mudahkan. Kita dagangannya belum, insya Allah Allah mudahkan. Jadi upayanya dimudahkan, mohon kepada Allah adinya jadi tenang. Begitu pulang ke rumah, Umi, dapatnya cuma 20 ribu, gak apa-apa. Kenapa tenang hatinya? Oh, gak ada ini bang, mana mungkin. Kalau diawali dengan itu, Bapak Ibu akan ketemu cara-cara gitu. Jadi kita perlu komitmen dulu, bahwa ini jangan jadi beban. Yang kedua, bahwa ini sebagai sarana kita untuk beribadah. Lalu nanti kita perbaiki cara-caranya. Kalau caranya sudah ketemu dengan cara yang baik, Insya Allah Allah berikan kemudahan. Caminan. Allah mengatakan, وَمَا يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Itu janji Allah. Dan Allah itu, لا تُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah gak mungkin menyalahi janji. Allah bilang begitu. وَمَا يَتَقِ اللَّهُ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya Rab, ini jalan keluarnya gimana? Sana gencet, sini gencet. Saya kepepet. Mau ketemu jalan keluar, mau bertakwa kepada Allah. Caranya gimana? Insya Allah di sesi berikutnya. Itu kan Masjid. Baik, Abang. Terima kasih atas pembahasan di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang beban menjadi sandwich generation. Tadi katanya jangan dianggap beban, Bang ya. Berarti ini temanya beban dihilangkan, Bang ya. Menjadi sandwich generation. Baik, kita akan lanjutkan di segmen ketiga nanti. Tentunya akan dituntaskan. Dan juga setelah itu segmen keempat kami akan memberikan kesempatan untuk sahabatku yang hatir di sini untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak. Baik, untuk sahabat semua pastikan tetap bersama kami di Radio Koinspirasi, Spirit Hati. PT SBCR atau Siraj Brodewi Cukup Rebiah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman multinasional yang mengutamakan kehalalan bahan dan proses demi mensapai kualitas produk yang tayiban dan bermanfaat bagi umat. Perusahaan yang sudah biasa kita kenal dengan Surabraja. Ini sudah berdiri dari tahun 1960. Untuk saat ini, perusahaan kami sudah memproduksi saus sambal, kecap, gula batu, dan sirup. Dengan pengalaman yang kami miliki sudah lama di industri saus sambal berbahan baku ubi jelar, saus cabut cukup SB adalah brand baru unggulan kami. Madu adalah salah satu minuman yang dimuliakan dalam Quran Surah An-Nahal ayat 68 sampai dengan 69 yang artinya dan Tuhanmu mewahikan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tepuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perus lebah itu, keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya, terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan sekedar melayani. Kami berkabungan untuk memberi solusi. Pergabungan bersama kami menjadi anggota BMT Al-Bahcah demi ekonomi umat yang mandiri. BMT Al-Bahcah aman, berkah, amanah, sesuai syariah. Radio Yoko Inspirasi Spirit Hati, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di program Radio Yoko Roadshow spesial Inspirasi Ko. Baik, kita akan kembali melanjutkan belajar kita bersama Bang Hak dengan pembahasan tema yaitu Menjadi Sandwich Generation. Hakim akan bersilakan kepada Bang Hak untuk menuntaskan pembahasan tema ini. Baik, silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Hakim. Bapak Ibu, yuk kita masuk sekarang kepada caranya. Jangan pernah menganggap bahwa rejeki itu harus kita capai dengan berbagai macam cara. Jangan, Bapak Ibu. Ini yang mengakibatkan haram-haram juga diterjang. Padahal rejeki sudah dengan takarannya masing-masing. Tidaklah ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah tetapkan rejeki atasnya. Jadi kalau binatang yang melata saja sudah Allah tetapkan rejekinya apalagi kita manusia. Sudah tetap rejekinya. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Tapi caranya harus benar. Kan tadi kita sudah suruh pilih itu. Pengen yang cara gampang rejekinya tapi besar apa yang susah rejekinya kecil. Kita pilihnya kan yang gampang rejekinya besar gitu ya. Nah tapi butuh proses dan bertumbuh Bapak Ibu. Yang pertama saya harus berikan satu cara kepada Bapak Ibu bahwa yang pertama luruskan niatnya dulu. Niatnya luruskan bahwa kita di dalam menafkahi keluarga di dalam bekerja di dalam segala macam itu Bapak Ibu supaya kita untuk bisa memberikan mendapatkan penghasilan jangan di niatkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Jangan. Niatnya harus lurus langsung kepada bagaimana saya pengen beribadah kepada Allah. Gampangnya gitu deh. Ibadah ya. Tapi kita akan cek nih. Kita akan preteli ibadahnya. Ibadah kan banyak. zakat ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Maka kita bilang Ya Allah mampukan aku supaya aku bisa berzakat. Zakat itu hukumnya ada dua syarat. Yang pertama itu harus nisob. Nisobnya kurang lebih sekitar 85 gram logam mulia. Kalau Bapak Ibu punya harta minimal segitu maka sudah masuk nisob. Kalau duit sekitar 85 juta mengendap. Kalau Ibu punya uang 85 juta cash ataupun perhiasan yang Ibu nilai dan nilainya sekitar 85 gram maka Ibu sudah masuk nisob zakat. Kapan zakatnya? Ketika bertahan selama satu? Tahun. Ketika bertahan selama satu tahun? Satu tahun Bapak Ibu maka ini wajib zakat turun. Wajib zakat. Berarti harta kita itu mengendap bertahan minimal 85 juta bertahan selama satu tahun. Berarti zakat itu sebetulnya memberi isyarat kepada kita bahwa Allah itu menginginkan kita punya uang lebih besar dibanding 85 juta dan bertahan selama satu tahun. Diambil anak sakit diambil anak sekolah gak berkurang. Kalau satu tahun tiba-tiba dipakai buat anak sakit gejluk jatuh gitu misalnya maka ketika satu tahun berjalan ini kurang nisob ya Bapak Ibu gak wajib zakat. Jadi sebetulnya kalau kita niatkan Ya Rab izinkan tahun depan aku bisa berzakat. Kalau tidak dua tahun ke depan Ya Rab izinkan aku bisa berzakat. niatnya mau zakat. Kalau niatnya mau zakat duitnya pasti ada gak? Pasti. Loh gimana anda mau zakat kalau gak punya duit? Gimana anda mau zakat kalau gak punya harta? Jadi yang pertama diniatkan buat zakat. satu sahadat ya sudah bang dua sholat sudah bang tiga ayo pernah zakat mal belum? Zakat fitrah bang kalau mau ya zakat fitrah dua setengah kilogram beras tapi zakat mal itu yang menjadikan kita diberikan syariat menjadi kaya tuh disitu artinya kalau kita mau ibadah mau berzakat kita tuh disuruh oleh Allah untuk kaya ngerti Bapak Ibu? Paham gak sekarang nih? Targetnya zakat Ya Allah kalau saya pengen zakat di tahun depan katakan zakatnya pengen lima juta zakatnya kalau zakatnya lima juta itu kan dua setengah persen berarti hartanya berapa? Coba cek ayo hitung hartanya berapa? Ayo berapa dikali 0,25 jadinya lima juta berapa? Alah tuh ngitungnya aja bingung gimana Ibu mau dijadikan kaya ngitung zakatnya masih bingung kata malekat ya ya gimana kamu mau kaya wang solo ngitung zakat masih gak bisa belajar ilmu zakat belajar apa saja bank yang di zakatkan harta dalam bentuk liquid uang kas simpanan di bank perhiasan yang tidak dipakai perhiasan yang tidak dipakai dan aset yang menghasilkan kalau yang ditempati gak wajib zakat Ibu punya rumah ditempati gak wajib zakat Ibu punya rumah dikontrakan itu kontrakan wajib zakat Ibu punya kendaraan kendaraan dipakai buat pribadi gak wajib zakat kendaraannya disewakan itu wajib zakat jadi harus tahu itunya dulu ilmunya paham nanti ngerti ya Allah aku pengen berzakat 5 juta kalau berzakat 5 juta maka ini dikali 40 di mas kang hakim dikali 40 berapa kan 0,25 itu sekitar kalau dikali itu jadi 40-nya berapa 200 200 juta Bapak Ibu punya harta liquid 200 juta wajib zakat 5 juta tuh 2,5% dari 200 juta berapa 5 juta gimana saya ulangi kalau pengen doa kepada Allah ya Allah 2 tahun lagi 3 tahun lagi terserah ya Rab kau yang mahat tahu tentang nasibku izinkan aku bisa berzakat 5 juta dengan begitu berarti nanti kita ngomong sama Allah ngomongnya begini sebetulnya ya Allah kasih aku dong 200 juta iya gak gitu tapi kan niatnya beda niatnya mau zakat niatnya ibadah selama ini kita salah dalam doa mintanya rejeki rejeki lupa zakat ya gitu ya jadi kalau kita diberikan rejeki bertahan selama 1 tahun 200 juta khaul jatuh lah wajib zakat 2,5% nya 5 alhamdulillah kalau begini berarti kita sudah jaminkan karena ini bapak ibu harta yang menetap harta yang menetap yang dipakai naik turun naik turun gak dihitung soal zakat biaya-biaya yang keluar gak dihitung ini yang menetapnya saja yang di zakatkan maka otomatis kita bisa biayai orang tua kita bisa biayai keluarga kehidupan kita terpenuhi kenapa yang menetapnya aja 200 juta gimana lagi yang dipakai-pakai wah enteng ngerti maksudnya ya ayo caranya kita benahi selama ini persepsi kita yang keliru banyak ngumpulin harta tapi lupa zakat oke padahal rukun islamnya jelas sahadat sholat zakat puasa haji kok bagi yang mampu bilang ya roh mampukan aku itu itu maksudnya Allah bilang hey jadilah kamu mampu supaya bisa datang memenuhi panggilanku ngerti maksudnya bapak ibu maka kita bilang ya roh mampukan aku kau bilang walillahi walillahi ala nasih jol bayit manista to'a ilaih sabillah maka mampukan aku ya roh aku ingin penuhi panggilanmu ya roh mampukan aku nanti digampangkan rezekinya kenapa niatnya pengen ibadah mau haji niatnya kesitu coba mulai celengan cengkling 10 ribu gak apa-apa mau haji berapa 10 ribu bang it's okay gak masalah dapet rezeki lagi abang 20 ribu gak apa-apa dapet 100 ribu meninggal sah gak hajinya ayo sah hajinya niatnya sudah bulat tuh daripada kita gak pernah niat gak pernah nabung mati duluan sudah punya amal haji ayo ayo yang waras sekarang bicaranya caranya nanti gak ada beban demi Allah gak ada beban dijalankan dengan nikmat nanti yang sunah-sunah kurban itu sunah sudah pernah berkurban sudah bang 2 tahun yang lalu terus udah sekali-kalinya kurban itu tiap tahun kalau kemarin kambing 1 sekarang pengennya 2 kalau sudah 2 kambingnya pengen iya gitu pak jangan istri aja pengen begitu kambingnya kambingnya yang nambah kalau sudah kambing pengen jadi sapi artinya bapak ibu setiap tahun kita punya kemampuan meningkat ngerti maksudnya berarti selama ini syariah mengajak anda jadi kaya ayo selama ini kita bingung bang syariah sepertinya membebani itu karena cara pandangnya yang salah berarti selama ini harusnya kalau kita bersyariah maka insyaallah dijamin kita semakin mapan kehidupannya jadi kalau caranya begini bapak ibu insyaallah gak jadi beban insyaallah gak jadi beban insyaallah gak jadi beban nanti Allah akan mudahkan dengan diantarkan orang-orang baik dan bilang sama Allah ya Rabb hantarkan orang-orang baik mampukan aku ya Rabb mampukan aku ya Rabb dalam kelemahanku dalam ketidakberdayaanku dalam segala kefakiranku jadikan aku kaya dengan kekayaanmu gitu jangan kita kita berupaya seolah-olah kita mampu kita bisa kita berjuang jangan nanti begitu berhasil sombong itu kan upaya aku bang itu kan karena aku kerja bang itu kan karena begini lah lupa bahwa semua anugerah dari Allah jadi yuk niatkan semuanya datangi Allah dalam kefakiran kita jadi boleh saja saya pernah katakan kepada orang yang sebutnya kalau kekayaan banyak kekayaan dia banyak tapi saya tanya kepada dia apa yang menjadikanmu mau tetap berusaha dia bilang begini kepada saya ya bang gini bang saya pernah katakan kepada diri saya seberapapun harta yang aku miliki banyak aku tetap fakir dan miskin dihadapan Allah tugasku hanya menerima amanah yang Allah titipkan kepada aku lalu aku gunakan itu untuk kepentingan untuk ibadah zakatnya sedekahnya aku salurkan bang demi Allah itu bukan milikku seandainya Allah ambil tidak ada sedikit pun terluka di hatiku saya bilang wih ajib saya bilang ajib hartanya banyak Bapak Ibu tapi dia punya komitmen seperti itu kalau diambil semua hilang gimana ya gak masalah gak ada sedikit pun bang nempel di hati gila mobil penyok gimana gak apa-apa bang ambil ada asuransinya ada asuransinya hatinya gak nanggung gak masalah artinya Bapak Ibu selama ini kita sering salah arah ya ingin berhasil di dunia tapi caranya seolah-olah mengembalikan kepada pribadi diri kita padahal sungguh kita ini gak punya kemampuan apa-apa menggerakkan darah yang mengalir saja kita gak bisa apalagi menghentikan orang yang pengen beli ke warung kita Bapak Ibu pernah bisa menggerakkan darah mengalir tubuh kita jantung berdetak bisa diatur gak bisa bang pori-pori mengembang mengepis pori-pori keluar keringat bisa diatur kalau diri saja gak bisa diatur gimana mau ngatur keadaan kehidupan ayo sekarang lebih waras otaknya ya kita bilang sama Allah ya Rob diriku saja gak bisa aku kendalikan bagaimana aku bisa kendalikan kehidupanku aku serahkan kehidupanku kepadamu ya Rob tugasku menikmatinya bersabar anugerakan sabar maka doanya Rob apa namanya Allah Allahumma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat ya Allah jadi kan aku bisa bersyukuri Allahumma'ini ala zikrika senantiasa ingat kepadamu jangan sampai sedetik pun aku gak ingat kepadamu ya Rob dalam segala aktivitas satu-satunya aku ingat ini ini karunia engkau ya Rob ini karunia engkau ya Rob wa syukrika dan aku senantiasa bisa bersyukur atas semua anugerahnya datang musibah sebentar musibah maksudnya apa ya oh ada rejekinya gitu bisa jadi covid-19 kemarin musibah bukan musibah tapi yang bikin masker rejeki iya bang dia bilang beruntung bang saya dapat musibah covid kenapa banjir rejeki saya bilang iya ya satu sisi orang bilang musibah satu sisi orang bilang rejeki kalau kita bisa melihat keadaan bisa jadi semua ada kebaikan otak kita aja yang terlalu salah menilai rencana Allah baik gitu ya itu dari saya bapak ibu insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya tapi sekarang sudah kelihatan waras secara memandangnya insya Allah kita akan bahas pada sesi berikutnya baik bang terima kasih untuk pembahasan di segmen ketika ini kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya dengan sesi tanya jawab atau interaktif silahkan sahabatku yang ada disini nanti bisa menyebabkan pertanyaan kepada banghak untuk itu sembari menunggu segmen tanya jawab untuk sahabatku pasti akan datang bersama kami di Radio Koinspirasi Spirit Hati PT SBCR atau Siraj Bodewi Cukup Rebiah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman multinasional yang mengutamakan kehalangan bahan dan proses demi mencapai kualitas produk yang kaya dan bermanfaat bagi umat perusahaan yang sudah biasa kita kenal dengan Surabraja ini sudah berdiri dari tahun 1960 untuk saat ini perusahaan kami sudah memproduksi saus sambal kecap gula batu dan sirup dengan pengalaman yang kami miliki sudah lama di industri saus sambal berbahan baku ubi jelar saus catat cukup SB adalah brand baru unggulan kami madu adalah salah satu minuman yang dimuliakan dalam Quran Surah Adahal ayat 68 sampai dengan 69 yang artinya dan Tuhanmu mewahikan kepada lebah buatlah sarang-sarang di bukit-bukit di pohon-pohon kayu dan di tempat yang dibikin manusia kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tepuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perus lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan terdapat tanda kebesaran Tuhanmu seperti yang keren ini berawal dari tujuan dan cita-cita mulia menjadi mitra dan solusi untuk umat BMT Al-Bajah bukan sekedar belayani kami bergabungan untuk memberi solusi pergabungan bersama kami menjadi anggota BMT Al-Bajah demi ekonomi umat yang mendiri BMT Al-Bajah aman berkah amanah sesuai syariah Radio Yoku Roadshow Spesial Inspirasi Ku Radio Yoku Roadshow Spesial Inspirasi Ku kita akan memasuki segmen tanya jawab atau sesi interaktif silahkan bagi sahabat yang ingin bertanya nanti bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak baik kami berikan waktu kepada penanyaan pertama untuk mengangkat tangan silahkan ya panitia silahkan untuk menyerahkan mic-nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahu barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua ala alisyaidina Muhammad Allahumma sallallahu wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa barikali yang bertanya Bang Hak ya sambil melatih mental mungkin mental bertanya kalau seorang yang menjadi sandwich generasi on tentunya mampu menanggung segala beban gitu ya tapi suatu saat dihadapkan dengan harus harus tapi jika dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan dirinya untuk memilih prioritas gitu bagaimana cara memprioritaskan agar tidak salah gitu Pak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketika beban ini kemudian kita diberikan diberi satu kesempatan untuk memilih prioritasnya mana mau prioritas bantu orang tua atau prioritas menafkai diri atau prioritas untuk anak-anak sekarang sudah cerdas maka prioritasnya kemana luh masa bingung prioritasnya kemana Allah masih belum cerdas juga aku suruh milih bang mau bantu orang tua atau menafkai keluarga atau mau kirip anak ke bondok mau yang mana bang kalau niatmu memprioritaskan kepada Allah maka semua selesai barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya yakin gak begitu tuh beneran yakin gak beneran selesai gak dijamin kebutuhan anak-anak selesai gak dijamin kebutuhan kita selesai bisa gak dijamin untuk jakat bisa gak bisa haji bisa gak kalau sudah ketemunya prioritasnya kepada Allah gak ada lagi yang lain jadi kemana bang saya pilih katakan begini ini caranya katakan ya Rab kepada orang tua engkau mewajibkan aku untuk berbuat baik maka dalam kesulitan ini ya Rab jadikan sebagai penggugur dosaku dalam letihnya untuk membantu orang tua jadikan sebagai penggugur dosaku mampukan aku ya Rab anugerahkan kesabaran kepada aku ya Rab jadi nanti berbakti kepada orang tuanya gak ngeluh kenapa yang dilihat siapa tuh Allah yang dilihat bukan orang tuanya sebab Bapak Ibu orang tua nih kalau lihat anaknya sakit doa orang tua semua rata-rata begini Allah daripada anakku yang sakit biar aku saja yang sakit orang tua begitu gak iya tapi kalau anak lihat orang tua sakit begitu doanya enggak kata anak kan ada kakak mah kakak aja tapi orang tua Bapak Ibu tetap tidak menuntut apa-apa sama anak bahkan sungguh demi Allah sebetulnya orang tua tuh gak pengen mebebani anak-anaknya iya gak gak ada orang tua yang ingin mebebani anaknya yang tidak ada tapi dalam keadaan ketidakmampuan kadang-kadang orang tua masih mau upaya anaknya yang gak sadar gitu anaknya yang tidak melihat itu sebuah ladang kebaikan kadang-kadang meninggalkan padahal kalau dia penuhi kebutuhan orang tuanya dia berbakti kepada orang tuanya itu ladang kebaikan tanpa meninggalkan kewajibannya kepada keluarga jadi saya sering menemui pertanyaan yang sama kak hakim bang saya suruh milih nih saya mau nafkah istri atau membantu orang tua lo kok begitu pilihnya cuma satu gak ada istri gak ada orang tua siapa bang Allah kalau kamu pilih Allah selesai ke istri Allah ke orang tua juga apa bedanya lalu bilang wahai istriku kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua ini buat orang tua kita ya perintah Allah iya iya mas protesnya istri enggak karena kita ngomongnya karena perintah Allah mas istri bilang jangan bang kali ini jangan perintah Allah kan gak mungkin pasti dia taat kepada perintah Allah gitu ya jadi kalau sasarannya kepada Allah prioritasnya itu maka selesai semua permasalahan makanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan jalan keluar sulit bang jalan keluarnya apa bu pak ini ayatnya gini nih wa mayatakillah ya ja'allahu mahraja barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar jadi kalau lagi sulit gak ketemu jalan keluar jalan keluarnya apa takwa masalah besar jalan keluarnya apa takwa banyak hutang jalan keluarnya apa takwa bayar jalan keluarnya apa takwa sebentar pak jangan lagi saya bayar pakai takwa ya maksudnya begini kalau bapak ibu takwa ibu akan menjaga martabat kemuliaan ya karena nanti zakat bapak ibu zakat itu dihitung dikurangi hutang orang yang punya hutang gak wajib zakat maka orang yang kalau sudah target dia pengen zakat maka terbebas dari hutang mulia gak tuh syariah mulia ayo bersyariah ayo kita pengen Allah jadi tujuan kita supaya prioritasnya hanya itu kalau prioritasnya kepada Allah orang tua seneng anak dari istri juga bahagia insyaallah itu baik baik abang terima kasih atas jawabannya semoga bisa dibahami dengan baik oleh penanya dan juga tentunya semua yang menyimak jadi kalau prioritasnya Allah selesai insyaallah semuanya bisa dicukupi baik kita berikan waktu untuk penanya kedua silahkan bagi yang ingin bertanya kepada bang hak jangan lupa diawali dengan salam salawat dan menyebutkan nama silahkan selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ibu iim dari desa kalikoa kecamatan kedawung ibu iim dari desa kalikoa baik silahkan gini bahak yang mau saya tanyakan bagaimana cara memberikan pemahaman kepada pasangan kita untuk menguatkan dan memberi dukungan sebagai memberikan untuk menguatkan dan memberi dukungan perjuangan sebagai seseorang yang menjadi sanwet generasi setidaknya memberi semangat dan tidak tidak memancing untuk mengeluhkan keadaan sekian bang hak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik yang pertama harusnya pasangannya datang di acara ini baik ya kan bagaimana caranya bang supaya pasangan bisa faham sehingga dia tidak merasa terbebani sebagai generasi sandwich paling tidak dia mendengar kalaupun tidak disini nanti di youtube-nya ada dengarkan itu di radio-nya juga ada dengarkan itu bapak ibu di dalam pernikahan itu salah satu tujuan syariah dalam pernikahan itu adalah menggabungkan ya menggabungkan antar suku orang-orang yang bermusuhan bisa menjadi baik melalui jalur pernikahan istilahnya lita'arofu untuk saling mengenal berarti kepada orang tua sudah tidak ada lagi batasan mana orang tua mertua dan mana orang tua pribadi ya tetap orang tua yang harus dilakukan sebagai seorang suami kepada istri saya akan mengatakan kepada istri saya wahai istriku berbaktilah kepada orang tuamu aku yang dukung jadi saya dorong dia untuk berbakti tetap berbakti kepada orang tuanya jangan kita pertama kali minta itu orang tuaku ayo kamu bakti sama orang tuaku jangan gitu dulu jangan gitu dulu kita dorong dia berbakti kepada orang tuanya aku akan mendukungmu kalau kau bakti kepada orang tuamu maka beruntungnya aku memiliki seorang istri yang tetap berbakti kepada orang tua beruntung aku iya kang mas dia nanti Allah akan gerakan hatinya berkata yang sama wahai kang mas itu orang tuamu muliakan aku akan dukung dirimu untuk memuliakan orang tuamu jangan saling nuntut kita kan sekarang yang ada saling nuntut mah sebentar ya bulan ini hemat dulu ini buat mama di rumah buat ibu jangan mas ini anak kamu gimana berarti tidak taat sama orang tua jadi ribut kita dukung dulu beri kekuatan kepada istri untuk memuliakan orang tuanya nanti demikian dia pun akan mengingatkan kita untuk memuliakan orang tua kita sendiri jadi mengerti dulu baru nanti kita dimengerti pahami dulu baru nanti kita bisa dipahami jangan minta dipahami terlebih dahulu tapi kita mengerti dulu support dukung pasangan kita insya Allah dia akan mendukung pasangan kitanya sendiri gitu ya jadi kalau bapak ibu ingin memiliki suami yang baik syaratnya jadilah baik terhadap diri ibu sendiri saya ulangi nih jodohnya jelas bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang yang baik itu hukumnya begitu ya jadi kalau ada orang tanya abang saya pengen menemukan laki-laki yang baik bang caranya gimana ya gampang gimana bang pastikan kamu itu baik kalau kamu baik pasti mendapat jodoh yang yang baik itu hukumnya begitu ya aku sih gak baik-baik amat bang tapi pengennya temu jodoh yang ganteng yang ngamapan oh itu sudah habis stok yang begitu udah habis nanti kamu dihantarkan yang memang secara ekonomi gak punya kemampuan tapi bertumbuhlah bersama hingga dia jadi mampu itu salah satu yang hadir mas hendy itu bapak ibu ibu boleh tengok dia itu mas hendy pertama kali kenal saya dia jualan keliling ya mas hendy ya jualan keliling bapak ibu contoh istrinya itu mbak ida dibentuk kenal sama saya berapa tahun sudah beliau itu konsultasi bisnis sama saya tanya semuanya yang ngumpul di komunitas barang-barang sama mbak muti dan yang lainnya dari ketidakmampuan bikin toko dengan ketidakberdayaan mereka berdua saling support hari ini alhamdulillah besar dia cerita sama saya kemarin mbak ibu saya tidak tidak membesarkan dia saya cerita dulu benar ya kata abang nanti kalau kamu sudah punya uang uang itu kayak mainan bener ya bang dia bilang gitu iya sudah iya bang ternyata uang itu sekedar lewat doang dulu bapak ibu jadi bertumbuhlah nanti disitu Allah akan mengkayakan dalam kebersamaan jadi jangan nunggu laki-laki yang kaya terus diambil udah habis yang kayak begitu udah habis dapet pikang meskipun dia gak kaya ketika jujurnya ketika rajinnya ketika tawakalnya ini potensi kaya maka nikahlah dengan potensinya oke gitu ya jadi bapak ibu dukung pasangan ibu dulu maka ibu akan didukung oleh pasangan ibu insya Allah baik baik abang terima kasih atas jawabannya semoga bisa dipahami dengan baik oleh penanya dan juga tentunya kita semua ya jadi siapapun yang sudah memiliki pasangan jangan menuntut dulu tapi kita yang terlebih dahulu memberikan support dukungan dan juga memahami pasangan kita maka insya Allah pasangan kita yang akan balik memahami kita setuju baik baik kita akan lanjutkan di segmen berikutnya tentunya masih ada kesempatan bagi sahabatku yang hadir disini untuk bisa menyampaikan pertanyaan pastikan tetap bersama kami di Radio Koinspirasi Spirit Hati PT SBCR atau Siraj Bodewi Cukup Rebiah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman multinasional yang mengutamakan kehalaman bahan dan proses demi mensapai kualitas produk yang kayaban dan bermanfaat bagi umat perusahaan yang sudah biasa kita kenal dengan Surabraja ini sudah berdiri dari tahun 1960 untuk saat ini perusahaan kami sudah memproduksi saus sambal kecap gula batu dan sirup dengan pengalaman yang kami miliki sudah lama di industri saus sambal berbahan baku ubi jelar saus cabut cukup SB adalah brand baru unggulan kami madu adalah salah satu minuman yang dimulakan dalam Quran Surah Andahl ayat 68 sampai dengan 69 yang artinya dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah buatlah sarang-sarang di bukit-bukit di pohon-pohon kayu dan di tempat yang dibikin manusia kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tepuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimurahkan bagimu dari purus lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan terima kasih telah menonton Terima kasih. Pergabungan bersama kami menjadi anggota BNP Al-Bahcah demi ekonomi umat yang mendiri. BNP Al-Bahcah, aman, merkah, amanah, sesuai syariah. Pergabungan bersama kami menjadi anggota BNP Al-Bahcah. 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 Dan mau tidak mau pada akhirnya membebani anaknya yang sudah berkeluarga. Di posisi ini sebagai orang tua tentunya ada rasa sedih. Kalau sudah seperti itu apa yang harus dilakukan? Baik, jika memang secara zahir dia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dirinya, maka itu sudah jatuh dalam keadaan fakir. Maka kalau fakir, jangankan lagi anaknya, bahkan seluruh umat muslim yang agniah wajib membantunya. Masya Allah. Untuk tidak minta-minta. Pastikan itu. Tapi kepada lingkungan, makanya insya Allah kalau Bapak Ibu sebagai orang tua yang dalam keadaan kefakiran sudah menyelimuti secara fisik tidak punya kemampuan lagi. Dan memang secara batin saya setuju, tidak ada orang tua yang ingin membebani anak-anaknya. Dia melindungi diri dari meminta-minta. Maka Allah yang akan menggerakkan seluruh alam semesta ini untuk berkhidmat dan melayani dia. Ashabus Sufah, kita kenal ya, Abu Hurairah itu tidak punya pekerjaan. Dia hidupnya di ini nih, apa namanya, ini nih apa namanya nih, emperan masjid. Ya kalau ini kan awning ya. Kalau di masjid itu ada, ada awning gitu, yang dibawahnya itu emperannya gitu. Terus hidup bukan di dalamnya Bapak Ibu, di luarnya. Di sekitaran itu ada satu tempat, Ashabu Kufah disitu memang tempatnya buat kumpulan orang-orang yang gak punya rumah gitu. Gak punya pekerjaan, memang disitu. Tetapi beliau menjaga diri dari meminta-minta. Masya Allah. Jangan kan lagi, kata dia begitu, jangankan lagi, aku menerima pemberian orang. Bahkan meminta saja aku melindungi diriku dari hal itu. Masya Allah. Gitu. Sampai akhirnya Allah memuliakan beliau. Abu Hurairah mulia. Kita mengenal beliau sampai hari ini sejarahnya kan. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau kita sudah dalam keadaan fakir, berserah diri kepada Allah, bukan berarti kita kemudian ke anak-anak itu minta pengertiannya. Lalu kemudian anak bilang, ma buat kubutan sendiri aja susah, gimana mau bantu mama. Jadinya hati repot. Tetaplah dalam ketawa doan, kerendah hatian kita kepada Allah SWT, kita merasa cukup kepada Allah saja. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati anaknya. Perbanyak ibadah itu lebih baik. Ibadah itu menyenangkan orang juga ibadah. Kemudian senyum juga ibadah. Berkata-kata santun kepada tetangga juga ibadah. Menjaga diri kita dari hal yang meminta-minta juga ibadah. Kalau kita perhatikan di sisi itunya, maka jangankan hati anaknya yang akan dilunakan. Hati orang-orang lain pun akan dilunakan kepada dia. Gitu insya Allah ya. Jadi kalau jadi orang tua, jangan ngomong, nah aku ini sudah sekolahin kamu. Sudah belajar lama, ayo berapa biayanya kalau dihitung? Sini balikin. Kan gak mungkin begitu. Tidak ada orang tua yang minta begitu Bapak Ibu. Tetaplah menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan. Insya Allah Allah yang akan mengangkat derajat kemuliaan Bapak dan Ibu. Yakini, jangankan dari anak nih. Insya Allah dari orang-orang yang lain Allah akan angkat derajatnya. Ya kata Allah, Kaila yakunadulatambayinal agniya aminkum. Ketemunya orang-orang fakir itu supaya harta ditebarkan. Supaya harta dibagikan. Sehingga harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya, diantaramu saja. Insya Allah. Dengan syariah kita bisa menyelesaikan semua problematika kehidupan sosial. Baik. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan juga semuanya tentunya ya. Jadi berserah diri Bang ya. Dalam kondisi seperti itu kita berserah diri kepada Allah SWT. Kemudian menjaga diri dari meminta-minta. Dan kuncinya tetap seperti yang tadi Bang ya. Bertakwa ya. Iya. Dengan kita bertakwa, Insya Allah orang-orang di sekitar kita akan tergerak. Direndahkan, ditundukkan oleh Allah. Digerakkan oleh Allah. Untuk menjadi wakil Allah untuk menolong kita. Melayani dia. Melayani kita. Saya harus menggeriskan, melayani dia. Bukan hanya menafkahi, melayani dia. Baik. Jadi orang fakir itu sebetulnya dilayani. Enak. Baik. Baik. Tapi gak mau ya. Tapi gak mau jadi fakir Bang. Tidak ada yang mau. Baik, terima kasih Bang. Kita berlanjut ke penanya berikutnya. Kami berikan satu kesempatan untuk satu penanya lagi. Silahkan yang ingin bertanya, acukan tangannya. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinamu hamad wa ala alih. Saya dinamu hamad wa ala alih. Allah ma'ala alih wa ala alih. Saya umamah perabu dari wanasabah Bang. Iya. Mau nanya. Apakah ada kiat atau tips bagi seseorang yang menjadi sandwich generation agar ia mampu memutus keadaan yang ia tanggung agar tidak berlanjut ke anak cucunya. Syukur Bang. Baik. Baik. Betul. Mata rantainya harus diputus, Kang Hakim. Iya. Jadi kalau orang tua kita sudah telat dulu menikah, sehingga kita sudah menikah ketika orang tua kita sudah sepuh, sehingga bebannya seolah-olah itu menjadi beban kita juga. Maka segera kita putus mata rantainya. Nah, artinya mata rantai yang sudah ada kita tetap muliakan beliau. Tapi ke generasi kita mengedukasinya jangan materialistis. Nah, pokoknya sekolah yang tinggi. Jangan kayak mama nih sekarang keder. Jangan. Jangan begitu. Itu namanya materialistis. Sekolah yang tinggi, yang pinter, nanti kerja, punya penghasilan banyak. Jangan. Itu namanya akan melestarikan budaya feodal. Budaya yang hanya mementingkan kehidupan, kesenangan duniawi saja. Putus mata rantainya, maknanya begini. Kita ajarkan kepada anak-anak supaya dia mandiri. Ya, kepada anak-anak, supaya mandiri. Bagaimana anak-anak kita pada usia-usia tertentu dia bisa mandiri. Saya pernah katakan bahwa gak usah malu untuk belajar usaha. Walaupun saya secara kehidupan ekonomi berkecukupan, tapi anak saya saya suruh dagang ketika masih sekolah. Bapak Ibu. Masya Allah. Jangan salah. Kamu dagang. Untuk paling tidak merontokkan jiwa individu sombongnya. Harus membunuh kesombongannya. Dia menawarkan barang sama teman. Awal-awalnya nangis dia. Api malu. Eh, jalan. Kalau gak begitu kamu akan merasa tinggi nanti. Untuk mengalahkan rasa malunya, kamu harus hancurkan dengan cara begitu. Jualan. Jualan, Bapak Ibu. Mentalnya harus kita putus. Kalau kemudian dia tumbuh dalam kehidupan saya, yang dia merasa enak-enak saja. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Karena dia nanti gak belajar tentang bagaimana susah. Ketika saya belajar bagaimana jualan di pasar Ciputat. Dia enak-enakan, ini bahaya. Ketika dia besar, gak punya mental usaha. Ini bahaya. Gak punya mental bahwa dia harus tetap beristihad. Harus tetap berkarya. Ini bahaya. Kan gampangnya gitu. Banyak orang-orang tua yang kaya duluan. Tetapi kemudian habis oleh anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak ada bentuk mental-mental yang baik. Maka putus mata rantainya. Katakan kepada dia. Nah, berupayalah. Karena dalam upayamu, engkau akan menjadi orang yang mandiri. Ketika engkau mandiri, engkau akan bertanggung jawab kepada dirimu. Ya. Pertanggung jawablah kepada keluargamu. Sayangi pasanganmu kelak. Bagaimana dengan ibu? Ibu sudah cukup dengan kehidupanku. Sejarah perjalanan ibu sudah cukup menghantarkanmu berhasil. Ketika engkau akan memuliakan ibu, itu hakmu. Ibu tidak menuntut di situ. Segera putus mata rantai. Jangan sampai nanti orang tua ini, banyak buya juga sering menyinggung. Jangan sampai orang yang tetap menyekolahkan anaknya. Memondokan atau kemudian mengkuliahkan dengan sekolah yang tinggi. Hanya dengan tujuan suatu saat nanti kalau aku sudah tua, dia yang urusi aku. Itu tidak boleh. Itu berarti ada sesuatu yang niatnya tidak tulus. Langsung putus mata rantainya. Kita sebagai orang tua. Nah, nanti kalau kamu nikah, jangan nunggu mapan. Bersama dengan pasanganmu nanti harus mapan. Nah, jangan nunggu tua ketika kamu nikah nanti. Ibu ingin melihat cucu, ketika bisa ngendong masih kuat ngendongnya. Gitu. Segera diputus mata rantainya. Gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya di segenerasi tidak berkelanjutan. Sekarang sudah jadi bergeser insya Allah ya. Alhamdulillah. Orang yang usia 20 tahun siap nikah. Sudah alhamdulillah ya. Dulu kemarin bingung. Saya belum punya pekerjaan bang. Saya belum nikah. Alah nikah aja susah. Nikah sama nikah aja. Soal hati kaya, Allah yang akan mengkayakan. Makanya, betul-betul ketika kita menikah, Allah yang akan menjamin kita jadi kaya. Sebelum nikah, belum punya sendok. Sudah nikah? Punya sendok minimal kaya nambah sendok satu. Belum menikah, gak punya piring setelah menikah? Ih, punya piring. Tanya Mbak Muti, setelah menikah punya piring, punya sendok kan? Sebelumnya punya orang tua. Jadi tambah kaya kan? Bismillah. Yuk, syukuri nanti berkembang kekayaannya. Insya Allah. Baik, Mbak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa diperhamil dengan baik oleh penanya dan juga tentunya Allah kita semua. Tanpa terasa, Bang. Kita sudah berada di hujung acara. Jadi, waktunya untuk menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa. Baik, silakan. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu bahwa sandwich generation ini sebuah fenomena yang hari ini kita bisa lihat. Bahwa banyak orang dalam keadaan ekonomi yang semakin sulit, keadaan secara global ini memenuhi permasalahan. Ekonomi di Eropa juga sangat demikian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Asia. Lalu banyak orang yang inflasi yang tinggi membuat ekonomi kesulitan. Anak-anak muda dituntut harus segera bisa mandiri dengan nilai uang yang ternyata uang itu semakin lama semakin tidak bernilai. Dulu uang Rp25.000 bisa beli emas 1 gram. Saya menikah itu logam mulia Bapak Ibu harganya Rp24.000. Sekarang 1 gram logam mulia harganya Rp1.000.000. Berarti kan kelipatannya berkali-kali. Sementara kemampuan kita untuk menumbuhkan kemampuan menambah keuangan tidak setinggi azan. Tidak setinggi ketingkatan inflasinya. Jadi kita tunggu azan dulu, Bang Hakim. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tadi, begitu tingkat inflasi tinggi, kemampuannya tidak bisa mengikuti tingginya inflasi. Gajinya tidak bisa secepat tingkat inflasi naiknya. Inflasi naiknya dua kali lipat, sementara gajinya belum bisa naik dua kali lipat. Sehingga bebannya semakin berat. Nah, fenomena itulah yang kemudian muncul sebuah satu istilah sandwich generation. Tergempet, terhimpit. Jangankan lagi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bahkan dia juga harus berkewajiban membantu orang tuanya dan anak-anaknya. Yuk, kita lepaskan pemahaman ini. Kita katakan bahwa, ya Rab, jadikan aku bisa memuliakan orang tuaku. Karena itu ladang amal bagiku. Ya Rab, jadikan aku bisa menafkahi kami dan keluarga kami. Sehingga itu juga menjadi ladang amal bagiku. Kalau itu menjadi sarana ibadah kepada Allah, maka insyaAllah Allah akan bukakan jalan-jalan kemudahan. Nanti bukan menjadi sandwich generation, tapi menjadi orang yang mampu memuliakan keluarganya. Dan itu insyaAllah menjadi ladang kebaikan buat kita. Maka yuk kita berdoa kepada Allah ya Bapak Ibu. Allahumma salli ala asyidina wahbina syafiina karimina dhuhrina maulana Muhammad. Allahumma ya Rabbana, dalam pertumbuhan kehidupan kami begitu sangat banyak. Apa-apa yang kami telah lakukan kekhilafannya, kesalahannya, kekurangannya. Maka jadikan kami belajar ya Rab, dari semua yang telah kami lalui ini. Jangan jadikan kami orang-orang yang sombong dan takabur dengan apa yang merasa bahwa kami mampu melakukannya. Sungguh ya Rab, seberapa banyak apapun harta yang aku miliki, kami tetap fakir di hadapanmu. Seberapa banyak pengetahuan yang aku punyai, sungguh tetap ya Rab bahwa di hadapanmu, kami tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka jadikan semua yang kami lakukan ini ya Allah, ya Rab, sebagai saran untuk peningkat kemuliaan di hadapanmu. Bukan semata-mata ingin dipandang baik kepada orang tua. Bukan semata-mata ingin dipandang nanti anak-anakku membalas jasa kebaikanku. Jangan jadikan niat itu tersemat di hati ini ya Rab. Jadikan hati ini punya niat semua ini ya Rab. hanya untukmu lillahi ta'ala semata-mata. Hingga tak kalah nanti tanaman-tanaman yang kami tumbuhkan dengan kebaikan, maka insya Allah buahnya pun kebaikan. Maka jadikan hati ini ya Allah, jangan biarkan tumbuh buah-buah tanaman-tanaman yang menjadikan kami sombong, yang menjadikan kami takabur. Karena kami merasa bahwa diri kami mampu. Allahumma ya Rabbana, hilangkan bahwa diri kami merasa mampu mendatakan rejeki. Rejeki semuanya karuniamu ya Rab. Semua tercatat rapih dalam lawa hilmafud. Sebelum rejeki dihantarkan, berapa banyak rejeki yang aku miliki, telah tercatat rapih dan lengkap tanpa kekurangan. Maka jadikan kami tawaduk, jadikan kami kona'ah, jadikan kami istiqamah, dalam kesabaran dan kesyukuran, untuk menjalani kehidupan ini ya Rabb. Jadikan keluarga kami, keluarga yang bisa mensyukuri nikmatmu. Jadikan orang tua kami orang tua yang mulia, orang tua kami orang tua yang dapat diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Bisa jadi ya Rabb, orang tua kami melakukan kedosa dan kehilafan, hanya untuk menafkahi kami anak-anaknya. Maka kesempatan ini ya Rabb, sebelum nyawanya terangkat dari jasadnya, ampuni dosa-dosanya ya Rabb, ampuni dosa-dosanya. Dan bisa jadi ya Rabb, kata-kata dan kalimat seling meluncur, menyakiti hati orang tua. Maka kami beristighfar atas semua itu ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, angkat beban ini ya Allah, gantikan dengan segala kemudahan. Dengan cara-caramu ya Rabb, bukan dengan cara-cara kami. Maka luruskan niat kami ya Rabb, luruskan niat kami. Jadikan hati kami hati yang bertakwa, hati yang bertawakal, yang tidak ada syariah yang kami langgar. Jangan sampai ya Rabb hanya untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan, lalu hati kami tergelincir kepada yang haram. Jauhkan kepada yang haram ya Rabb. Jauhkan kepada yang haram ya Rabb. Jika kami komitmen tetap menjadi halal dalam memenuhi kehidupannya. Allahumma khfina bihalalika an-haramik. Wa aghdina bifadlik. Rabbana adina fi dunya hasana, wa fi al-akhirati hasana, wa kina azabanar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alali wa sahabi wa salam. Wa alhamdulillah Rabb al-alamin. Bilbarakatil fatihah. A'udhu billahi minashayidani raja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki amil dini. Iyakina abdu'iyyakin asta'in. Ihlina surat al-mustaqin. Surat al-adzina an'amda alayhim. Gaili ma'udubi alayhim. Wa lantan. Aku lukali haza. Astagfirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik abang terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kami diberikan kemampuan oleh Allah SWT. Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar. Dan semoga kami bisa mengambil manfaat dari setiap ilmu yang telah kami pelajari. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Radio KU Network. Yang sudah ikut menyiarkan program Radio Kuro Show. Spesial Instalasi KU kali ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Yang telah ikut membantu terselenggaranya program Roadshow ini. Di antaranya yaitu PT SBCR atau Siraj Badawi Cukup Rupiah. Atau yang lebih dikenal dengan PT Surabraja. Kemudian juga kepada Madu Abian. Kamu ucapkan terima kasih. Berikutnya kepada BMT Albahja. Dan juga tentunya kepada AB Chicken Kedawung. Yang sudah menyediakan tempat bagi kamu untuk bisa menyelenggarakan program Radio Kuro Show. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Pasber Persatuan Sahabat Berkah Radio KU. Dan juga Mersi atau Muslimah Radio KU Community. Terima kasih untuk semuanya. Juga untuk sahabatku. Terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami mohon dimaafkan. Langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti program Radio Kuro Ratsou. 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 Kali ini spesial inspirasiku. Yang dipersembahkan oleh Radio Kuro 92,9 FM. Sudah berhubung. Inspirasi seperti hadir. Akhir ini didukung oleh PT SPJL. Jawa Wajah, Mambu Abiyam, BMTA Bajah, dan ABCK. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.